Sampai jumpa. Ini adalah yang dilakukan anggota kepolisian Resort Cianjur dalam membantu para siswa belajar di tengah pandemi COVID-19. Sistem pembelajaran jarak jauh secara daring membuat para anggota kepolisian tersebut tergerak untuk membantu siswa, mengingat tidak semua kalangan masyarakat bisa mendapat fasilitas gadget dan internet. Bagi sebagian masyarakat, mungkin kemajuan teknologi serta fasilitas internet yang begitu cepat menjadi kemudahan untuk melakukan sistem pembelajaran secara daring. Namun bagi sebagian lainnya, hal tersebut menjadi barang mewah yang sulit didapat. Untuk itu di setiap harinya, anggota kepolisian mendatangi rumah-rumah warga untuk meminjamkan alat komunikasi Handy Talkie sebagai sarana belajar dan komunikasi siswa dengan guru. Selain membantu siswa dalam kegiatan belajar, anggota kepolisian pun sambil mensosialisasikan protokol kesehatan. Ajarkan siswa untuk selalu menjaga jarak aman serta pentingnya menggunakan masker. Adanya bantuan dari pihak kepolisian tersebut disambut baik oleh para siswa dan guru. Dan juga anak-anak tidak semuanya punya alat komunikasi. Bagi saya, bantuan dari polisi ini sangat-sangat membantu sekali. Harapannya saya sebagai guru berharap anak-anak dengan kondisi seperti ini bisa belajar dengan semangat walaupun tidak ada jaringan. Tak kalah dengan jangkauan internet komunikasi melalui Handy Talkie tersebut menggunakan saluran pemancar milik kepolisian yang bisa digunakan dari jarak jauh. Tak perlu kuota internet, belajar menggunakan Handy Talkie ternyata dirasa mudah dan anak-anak pun bisa dengan jelas mendengarkan materi yang diberikan guru. Kegiatan belajar menggunakan HD Handy Talkie ini sampai ada pembelajaran yang tatap muka. Antara adik-adik sekolah SD, SMP mungkin sama kesekolahannya di masing-masing di Cianjur. Jadi kalau sudah ada tatap muka mungkin berhenti. Berapa banyak mana yang diperbantukan peralatan ini? Alhamdulillah semua HD kita keluarkan. Masing-masing polsek ada 10 HD, terus di Polres ini ada 260 HD. Kegiatan para anggota kepolisian tersebut akan terus dilakukan selama masa belajar jarak jauh masih diberlakukan. Sambil berpatroli, anggota kepolisian akan mencari warga masyarakat yang belum mempunyai fasilitas internet untuk kebutuhan pembelajaran di tengah keterbatasan. Heri Setiawan, Bandung TV